Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara lockout lain dengan cepat tanpa hapus akun. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengetahui nomor telpon di lain. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin lockout atau keluar dari akun lain teman-teman akan tetapi teman-teman tidak ingin menghapus akun. Bagaimana caranya? Caranya mudah banget teman-teman. Jadi disini kita langsung aja buka aplikasi lainnya. Jika teman-teman lihat, dari aplikasi lain ini itu tidak tersedia ya teman-teman untuk lockout dari akun lain kita. Nah kita cari di pengaturan, di akun, dan yang lain-lainnya itu tidak ada ya teman-teman adanya delete account. Bisa teman-teman lihat. Dengan begitu artinya kita harus menghapus akun. Teman-teman tidak perlu khawatir, disini ada caranya. Jadi teman-teman bisa buka settings atau pengaturan di handphone teman-teman masing-masing. Lalu teman-teman pergi ke bagian aplikasi atau manajemen aplikasi. Setelah itu teman-teman cari aplikasi lainnya. Nah kita buka aplikasi lainnya. Kita klik. Selanjutnya disini teman-teman pilih di bagian menu storage atau penyimpanan. Nah disini kan ada clear change dan juga clear data. Teman-teman pilih yang clear data. Lalu teman-teman klik ok. Teman-teman tidak perlu khawatir untuk akun teman-teman itu akan terhapus. Karena ini hanya akan meng-lockoutkan akunnya tidak menghapus. Sekarang kita coba buka lainnya lagi. Nah sudah ter-lockout ya teman-teman untuk akunnya. Sudah tidak login lagi di aplikasi ini. Dan jika kita ingin login lagi teman-teman bisa. Sekarang saya akan login dengan akun yang sama ya. Untuk membuktikan bahwa akun kita tidak akan terhapus. Kita coba saya coba login. Kita masuk kembali dengan akun yang sama seperti tadi. Kita klik continue. Dan ini dia teman-teman. Kita berhasil masuk kembali ke akun kita yang tadi sudah ter-lockout. Jadi akun kita tidak terhapus ya teman-teman. Tetap ada akunnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau akun teman-teman itu akan terhapus. Terus karena cara ini tidak akan menghapus akun kita. Hanya menghapus data yang ada di aplikasinya saja. Untuk data akunnya itu tidak. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya. Itu dia video kali ini. Bagaimana cara lockout akun lain dengan cepat tanpa menghapus akun. Semoga membantu. Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV. Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.